Intro Ya halo semua, kembali bersama Tatuto di segmen teori dari game Metal Nightmares Intro The Very Man Sosok satu ini hanya tampil beberapa kali saja Di game, dia hanya tampil di seri Very Little Nightmares Yang merupakan versi game mobile yang menceritakan karakter Raincoat Go Dan di game Little Nightmares sendiri, dia hanya ditampilkan dalam wujud foto Tapi, The Very Man ini lebih sering kita temukan justru di versi komik dari seri Little Nightmares yang pertama Mari kita bahas satu persatu lagi mengenai karakter ini Siapakah The Very Man? Ya halo semua, dan kembali lagi bersama Tatuto Teori dan di segmen Top Up Intro Masih kali ini kita akan membahas beberapa teori di dalam game Little Nightmares yang kedua Dan ada beberapa misteri di game ini yang saat ini pun masih menjadi misteri Sementara ini aku sudah membuat daftar dari beberapa misteri itu, antara lain Misteri dari penerima paket di game Little Nightmares yang kedua Kemudian, Misteri Jaket Kuning 6 Misteri Little Nightmares kedua ini sequel atau prequel Keempat, Misteri Noms di rumah di Hunter Kelima, Misteri dari DI Saat ini aku hanya menuliskan 5 misteri di video ini Dan ke depan mungkin kalau aku menemukan misteri lain akan aku tambahkan lagi Dan perlu dicatat juga ya teman-teman Ini masih hanya misteri di game Little Nightmares yang kedua Belum ada aku tambahin misteri yang ada di game Little Nightmares pertama Baik itu DLC, game intinya, dan juga di game Very Little Nightmares yang ada di mobile Dan juga komiknya Masih hanya di game Little Nightmares kedua aja Jadi oke, kita mulai dulu aja ya dari misteri yang pertama Misteri penerima paket Kejadian ini sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan cerita Kita mau melakukannya ataupun tidak juga gak jadi masalah Tapi dengan adanya kejadian ini menambah kesan misterinya saja sih Kita bisa memunculkan kejadian ini di suatu apartemen di Bell City Yaitu saat mono seorang diri memakai lift Saat hendak mengaktifkan lift ini Kita akan terjatuh ke suatu tempat dengan banyak tumpukan sampah-sampah Dan banyak lalat-lalat yang berseliweran Semoga aja sih lalat-lalat ini gak bermutasi Kayak The Viewer itu ya teman-teman Dan di ujung kanan bawah kita bisa menemukan sebuah koper besar Dan ternyata koper besar itu bisa kita buka Dan di dalamnya terdapat sebuah paket Apakah isi paket itu masih belum diketahui juga Yang jelas terikat dengan sangat rapi dan juga aman banget Kita lalu mengambil paket tersebut Mengeluarkannya dari koper Dan membawanya ke seberang ruangan dari sampah-sampah ini Dan setibanya di seberang ruangan Kita akan menuju ke ujung ruangan tersebut Kita lalu akan melihat sebuah pintu Dengan terdapat lambang di air di sana Semakin kita mendekat Tiba-tiba lubang di pintu itu bergerak Kejadian ini hanya dapat terpicu Kalau kalian mengganti topi mono ini Dengan topi polisi atau petugas pos Dan misalkan kalau kalian mengganti topi mono ini Menjadi asal-muasalnya yaitu kardus Lubang pintu ini akan menutup dengan sendirinya lagi Jadi ya selanjutnya kita akan memakai topi pos ini ya Karena kita mau mencoba menyelesaikan misi ini Dan paket itu pun kita bawa mendekat ke pintu Secara tiba-tiba ada sesosok tangan dengan jari-jari yang panjang Mengambil paket itu Mono gak diganggu sih Cuma paket ini aja yang diambil sama tangan itu Dan setelah itu Tangan itu pun kembali ke dalam pintu Lubang pintu juga menutup Kita hanya mendapatkan sebuah achievement Yaitu post-industrial Dan yang menjadi misteri kali ini adalah Seperti apakah wujud pemilik tangan ini Apakah dia masih menjadi manusia Atau mutant seperti Doctor, The Teacher, dan lain-lain Ataukah juga menjadi minor karakter seperti The Viewer Tapi sepertinya sih dia bukan The Viewer Karena dia bisa bergerak dengan santai Atas penuh kesadaran dirinya sendiri Jadi itulah ya teman-teman Misteri pertama yang masih belum terpecahkan juga Karena masih belum ada keterangan lebih lanjut Kita lanjut ke misteri kedua Yaitu misteri jaket kuning 6 Tapi sekaligus aku gabung dengan misteri yang ketiga Yaitu Little Nightmares kedua ini Sequel atau Prequel Karena dari penjelasan jaket kuning 6 ini Aku sekaligus menjelaskan teori sekuel atau prequel Jadi kita mulai aja Di awal game kita akan menemukan 6 Tidak dalam kondisi memakai jaket kuning Yang menjadi ciri khasnya Nah dan akhirnya setelah keluar bersama Mono dari sekolah Barulah kita mendapatkan sebuah adegan Dimana Mono dan 6 menemukan jaket kuning itu Seperti yang sudah kebayangan orang setujui Dan pastinya juga mempunyai anggapan yang sama ya Kalau game Very Little Nightmares ini Yang ada di mobile Adalah versi Prequel Atau kejadian sebelum terjainya game Little Nightmares Baik pertama dan kedua Jadi ya Jaket ini awalnya dimiliki oleh yang bisa kita sebut Raincoat Girl Tapi akhirnya dia tercebur ke laut Bersama dengan The Brilander Apakah Raincoat Girl ini sudah mati? Masih belum ada kepastian Yang jelas Jazz kuningnya itu terapung-apung di laut Dan disini ada beberapa teori yang muncul Yang pertama Setelah ending dari game Very Little Nightmares Jazz kuning itu pun terapung-apung di laut Six turun dan mengambil jazz kuning itu Kemudian dia tiba di Pale City dengan rakit Dan disana dia bertemu dengan Ferryman lalu menuju ke Mao Dan setelah beberapa peristiwa di mana di Mao dia lalu mau makan di Lady Setelah itu dia menuju ke Pale City Ternyata di Pale City Six kehilangan kekuatannya Begitu juga dengan jazz kuning kesayangannya Ada yang bilang kalau Six sempat menjadi murid di sekolah bersama dengan The Teacher Makanya kita bisa lihat fotonya disana Tapi kemudian Six ini kabur dari sana Dan entah karena apa Gak jelas juga Six pun kemudian melamatkan diri ke hutan Lalu ditangkap di Hunter Dan tidak lama setelah ini Muncul sosok mono yang membebaskan Six Dan kemudian mereka berdua berpetualang bersama menuju Pale City Sesuai dengan cerita dari game Very Little Nightmares yang kedua Dan di Secret Ending Akan diperlihatkan Dark Six yang menunjuk ke arah Mao Dan karena ini adalah teori dari mana Little Nightmares kedua adalah sequel Jadi maksud yang dilakukan Dark Six itu adalah Dia menyuruh Six kembali ke Mao saja Karena sudah terbukti banyak makanan disana yaitu di Mao Daripada di Pale City ini Dimana semua orang sudah teracuni oleh Black Tower Dan akhirnya Six pun kembali ke Mao Menjadi pengganti The Lady Tapi ingat ya Aku tidak bilang kalau Six dan Lady itu adalah orang yang sama Nah dari beberapa alur ini Kita bisa berpendapat dan beranggapan Kalau Little Nightmares kedua ini Adalah sequel atau lanjutan dari seri Little Nightmares yang pertama Tapi ada juga teori lain yang berpendapat sebaliknya Jadi ini yang kedua Jadi setelah adegan raincoat jatuh Dan jasnya terapung Sebenarnya Six tidak mengambil jas itu Tapi dengan rakit Dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri dari The Ness Ini bisa kita lihat di video ini ya teman-teman Di ending dari game Very Little Nightmares Dan akhirnya setelah dia menyelamatkan diri dengan menggunakan rakitnya Dia menemukan sebuah hutan Dan dia mendarat disana Disana dia bertemu dengan The Hunter Yang kemudian menahannya di suatu kamar yang dikunci oleh The Hunter Dan kemudian Six pun dibebaskan oleh Mono Dan berhasil keluar dari kamar yang dikunci oleh The Hunter Dan setelah membunuh The Hunter ini sendiri Mereka menemukan sebuah rakit Dan kali ini Six memakainya bersama dengan Mono Untuk menuju ke Pale City Di suatu ruangan di Pale City Kita menemukan jas hujan kuning ini Secara refleks Six maju dan mengambil jas itu Dan langsung memakainya Dan seterusnya jaket kuning inilah yang dipakai oleh Six Sampai akhirnya Tiba kejadian dimana Six menjatuhkan Mono Dan di Secret Ending ini Maksud dari Dark Six menunjuk ke arah Mao yang ada di selebaran Adalah memberitahu Kalau ada makanan yang bisa mengenjangkan diri Six disana Yaitu The Mao Karena disini Little Nightmares kedua adalah prequel ya teman-teman Jadi Six gak pernah sekalipun mengetahui dan menginjakkan kakinya di Mao Dan bagaimana Six bisa menuju ke Mao Semua diperlihatkan di komiknya yang pertama Dia diketemukan oleh Ferryman Dan kemudian dibawa oleh Ferryman menuju ke Mao Dan di Mao dia akhirnya memakan Delady dan mengambil kekuatannya Dan kejadian pun berakhir disitu belum ada lanjutannya Itulah alur teori yang juga membuktikan Kalau game Little Nightmares kedua ini Adalah kejadian dari sebelum Little Nightmares yang pertama Nah kesimpulan dari dua alur teori yang berseberangan ini Aku sendiri pun beranggapan Kalau yang sebenarnya terjadi adalah Little Nightmares kedua adalah prequel Atau sebelum terjadinya game Little Nightmares yang pertama Ternyata kesimpulan ini 100% benar Karena pihak developer sudah buka omongan sendiri Kalau ternyata game Little Nightmares yang kedua ini Adalah benar-benar prequel Dari game Little Nightmares Berikut adalah bukti dari percakapan dan juga jawaban yang dilontarkan oleh Tarsier Studio Mengenai kalau Little Nightmares kedua adalah prequel dari Little Nightmares yang pertama Jadi si reporter ini bertanya kan Kami ingin suatu penjelasan kepada Tarsier Studio Apakah Little Nightmares kedua itu prequel? Karena endingnya sendiri menjelaskan seperti itu Tapi kabar dari internet membuat semua jadi bingung Memang kan teman-teman kabar di internet bilang kalau Tarsier Studio itu Ngomong sendiri kalau sebenarnya Little Nightmares kedua itu adalah sequel Malah bikin bingung Tapi ternyata Bulan Maret 2021 kemarin ini Tarsier Studio bilang Dan menjawab pertanyaan reporter ini Dia bilang kalau internet memang punya kecenderungan seperti itu Jadi biarkan aku bersikap kontroversial dan menjawab dengan sebenar-sebenarnya Jadi cerita dari Little Nightmares kedua ini benar-benar sebelum dari Little Nightmares yang pertama Jadi sudah terbukti ya teman-teman Kalau Little Nightmares kedua adalah prequel dari Little Nightmares pertama Sudah nggak ada pertanyaan, no debate Jadi satu misteri sudah terpecahkan, bukan jadi misteri Tapi disini yang masih menjadi misteri adalah tentang jaket kuning 6 Kita mengambil teori dari prequel ya teman-teman kalau begitu Jadi yang pertama Apakah jaket kuning ini terapung-apung di laut Dan kemudian terdampar dengan sendirinya di pesisir Bell City Lalu ada binatang atau juga bocah yang mengambilnya Dan lalu meninggalkannya di tengah ruangan Karena terburu-buru Lalu yang kedua Dan apakah jaket kuning ini Masih memiliki jiwa dari Raincoat Girl Jangan-jangan Dark 6 itu adalah perwujudan dari arwah Raincoat Girl Yang melekat di jaket hujan kuning ini Dan kemudian dia mencoba mencari celah Supaya dia bisa merasuki tubuh Six dan mendapat fisiknya lagi Ya itu semua sih masih menjadi misteri Dan masih belum ada jawaban jelas Dan itulah juga serunya dari game ini Membuat kita bertanya-tanya Dan berpikir segala teori yang ada di dalamnya Apakah kalian semua setuju dengan teori-teori yang aku buat Seperti biasa Buat kalian yang sudah nonton video teori ini Dari awal sampai akhir Aku ucapin terima kasih banyak Silahkan tulis di komen Tattoo little nightmares Seperti biasanya ya Makasih Dan untuk beberapa misteri selanjutnya Yang sudah aku tulis di awal Akan aku bahas di video berikutnya Karena 3 misteri ini aja yang ada di video ini Kayaknya sudah berat Jadi pelan-pelan ya Biar enak pembahasannya per video Buat kalian yang mau nambahin Atau kurang setuju dengan teori yang aku buat Bisa tulis di komen Dan kita juga bisa saling bertukar pikiran Supaya bisa lebih paham dari game ini Pastinya akan aku balas Tapi satu persatu ya Oke akhir kata Jangan lupa untuk like share video ini Ke semua grup yang kalian punya Supaya komunitas pencinta game little nightmares ini Tau semua Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Tattoo Toh ini Supaya channel ini bisa terus berkembang Dan juga Tattoo Toh semakin semangat Membuat video-video selanjutnya Terima kasih juga Special format Yaitu membership Rei Ryu Recon Dan juga Cruder Trap Makasih udah support member sampai level 2 Dan juga buat semua Tattoo Toh Team Membership You all the best Sampai jumpa di video selanjutnya See you Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.